Pemirsa dua korban tragedi kompor meledak saat prosesi pengabenan masal di Giyanyar meninggal dunia setelah sempat dirawat di RS Prof. Murah dan Pasar. Sedangkan empat korban lainnya masih dirawat di ruang unit luka bakar. Meski sempat memperoleh perawatan di unit luka bakar di RS UP Prof. Murah dan Pasar, Dua dari enam korban luka bakar tragedi kompor meledak saat prosesi pengabenan masal di Giyanyar dilaporkan meninggal dunia. Kedua korban meninggal dunia akibat luka bakar yang dialami di atas 90 persen. Menurut keterangan dari dokter yang menangani para korban, untuk empat korban lainnya hingga kini masih dalam perawatan, di ruang unit luka bakar dengan kondisi satu pasien belum stabil dan tiga lainnya cukup stabil. Jadi memang kondisi kedua pasien ini memang cukup berat sekali, di mana penyebab kematian kasus luka bakar pada fase awal dari kejadian adalah adanya sok hipopolumik, jadi kekurangan cairan bahasa awamnya, hipoksia gangguan jalan nafas, sama hipotermi. Jadi suhunya memang awalnya panas, sehingga suhunya itu bisa di bawah 35 atau 34. Itu tiga penyebab kematian pada luka bakar. Di mana pada dua kasus ini luka bakar lebih dari 80-90 persen, dengan ada cedera jalan nafas, itu kemungkinan survive-nya itu sangat kecil. Dari keempat pasien ini, kami sudah berencana untuk melakukan tindakan operasi pembuangan jaringan mati, bahasa awamnya, kita lakukan untuk besok. Sebelumnya sembilan warga menjadi korban ledakan kompor Ngabeng Masa, di Banjar Selat Desa Belege, Kecamatan Belah Batu, pada Jumat malam. Di mana tiga korban dirawat di RSU Desanjiwani, sedangkan enam korban lainnya dirujuk ke RSU Petrof Nurah Denpasar. Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus, melaporkan.